Pemisah Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bandung menggelar apel siaga menjelang masa tenang pemilu 2024 di Dom Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diharapkan pada saat masa tenang nantinya para panuas cana bisa benar-benar mengawasi jalannya masa tenang sehingga bisa meminimalisasi kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Bertempat di Dom Balerame, Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung menggelar kegiatan apel menjelang masa tenang pemilu 2024. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir stakeholder terkait diantaranya Wakil Bupati Bandung Syahrul Gunawan, didampingi oleh TNI Polri, serta Bawaslu Tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan bagaimana kesiap-siagaan kita. Bahwa seluruh Kabupaten Bandung khususnya terkait menghadapi masa tenang dan juga pemunggu suara. Seperti kita ketahui bahwa kita punya 2 hari lagi, 3 hari langsung sekarang. Masa kampanye dan juga sudah ada PKB yang baru ternyata untuk kampanye umum itu, rapat umum itu diperpanjang sampai 10. Nah, kami pihak Pemilu Kabupaten Bandung ingin memastikan bahwa semua elemen yang di bawah, khususnya Panwasam, itu siap untuk menghadapi masa tenang dan pemunggu suara. Siapapun nantinya yang terpilih, masyarakat bisa menerima dengan baik sehingga menciptakan pemilu yang aman, nyaman, damai, dan tentram. Rezitya Prasaja, Bandung TV